Oke, kemudian ini tabelnya ya, jadi suatu permasalahan linear programming itu bisa di, jadi ada kegiatan, kegiatan, kegiatannya apa? Misalnya memproduksi produk 1, produk 2, produk 3, sampai dengan produk N. Sumber dayanya apa saja? Ada sumber daya 1, sumber daya 2, sumber daya 3, sampai dengan N. Nah, A11 ini apa sih? A11 ini jumlah yang dipakai untuk memproduksi kegiatan 1 ini, kegiatan 1, menggunakan sumber 1. Kalau A12 berarti gampangannya sumber 1 ini, berapa buah sih yang dipakai sumber 1 ini untuk membuat atau melakukan kegiatan 2. Ini juga sama. Kalau yang ini berarti sumber 2-nya dipakainya melakukan kegiatan 1, dan seterusnya ya. Kemudian yang di sini, yang paling kanan ini adalah kapasitasnya, jumlahnya berapa yang tersedia? B. Kemudian ini kontribusi terhadap Z tiap unit kegiatan. Nah, ini misalnya keuntungannya tiap kegiatan 1 berapa, atau biayanya tergantung ya, nanti kegiatan, apa, soalnya seperti apa, kasusnya seperti apa. Jadi bisa keuntungan, bisa biayanya yang dikeluarkan, bisa pendapatannya, harga jualnya. Jadi, kontribusi terhadap Z tiap unit kegiatan. C1, C2, C3. Sampai dengan CN. Nah, kemudian tingkat kegiatan. Nah, ini kegiatannya tadi misalnya kan kegiatannya bikin produk 1, bikin produk 2, produk 3. Nah, itu kita simbolkan dengan X1, X2, dan X3. Sampai dengan XN. Nah, semuanya ini bisa kita bikin model matematis. Model matematisnya, saya tulis di bawah sini ya, semoga kelihatan. Jadi, yang pertama tadi kan, di sini aja lah, langsung aja. Nah, ini. Jadi, fungsi tujuannya kita ingin meminimumkan Z. Selalu seperti ini ya, pernyataannya. Maksimum, nanti tergantung soalnya. Soalnya ingin maksimum atau ingin minimum. Kalau ingin maksimum, ya ditulis max Z aja. Tapi kalau ingin minimum, ya ditulisnya min Z. Jadi, nggak mungkin max atau min. Salah satu aja, ini salah satu. Pilih salah satu aja. Nah, fungsi tujuannya itu C1 kali X1 ditambah C2 kali X2, dan seterusnya. Nah, tadi ya, C-nya itu apa sih? C-nya saya kembali lagi ke slide yang sebelumnya. Nah, C-nya itu ini. Angka, ini nanti bentuknya angka. Jadi, angkanya berapa? C1 kali X1 ditambah C2 kali X2, tambah C3 kali X3, dan seterusnya sampai dengan Cn kali Xn. Nah, ini ya. Ini fungsi tujuannya nanti bentuknya seperti ini. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya misalnya nanti fungsi tujuannya maksimumkan Z sama dengan, misalnya C-nya tadi keuntungan. Misalnya keuntungan untuk membuat produk X1 itu misalnya 10 keuntungannya, ya. Terus, untuk membuat produk 2 misalnya keuntungannya 2. Untuk membuat produk 3 misalnya keuntungannya 15. Nah, ini jadi nanti tujuannya itu dalam model matematis ini, kita menentukan X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa, sehingga nilainya, nilai keuntungannya itu maksimal. Nah, keuntungannya berapa ya tadi? Untuk produknya X1 itu 10, untuk produk X2 itu 5, untuk produk X3 ini 15. Gitu. Oke. Kemudian, yang ini kan tadi ada dua fungsi ya, fungsi tujuan. Lalu yang kedua fungsi batasan, atau batasan-batasan, atau istilah lainnya constraint. Nah, constraint itu ada dua. Ada batasan fungsional, dan ada batasan non-negatif. Nah, batasan fungsional itu apa? Jadi, batasan fungsional ini isinya sumber daya-sumber dayanya. Tadi sumbernya ada berapa? Nah, ini kan sumber pertama, sumber kedua, sampai dengan sumber ke M. Gitu. Sorry, ini salah. Salah. Tipo ini. Nah, kemudian tadi ya, X1. Nah, untuk membuat X1 dari sumber 1 itu butuhnya berapa? Untuk membuat X2, sumber 1 itu butuhnya berapa? Untuk membuat X3, sumber 1 butuhnya berapa? Kemudian di sini, jumlahnya berapa untuk sumber 1 tadi? Sama untuk sumber 2. Untuk X1, sumber 2-nya butuh berapa? Kemudian untuk bikin X2 itu, atau untuk melakukan kegiatan X2 itu butuh sumber 2 berapa? Terus X3 itu butuh sumber berapa? Jadi, X ini bisa macam-macam yang intinya, apa yang dilakukan lah, kegiatan. Misalnya kegiatannya apa, terus kalau A ini jumlah sumbernya, sumber yang digunakan untuk melakukan kegiatan itu. Nah, itu yang functional constraint. Yang kedua adalah fungsi batasan non-negatif. Jadi, kan kita inginnya nilai X1-nya selalu positif ya, di linear programming ini. Maka, kita harus tulis lebih besar dari 0, lebih besar dari 0. Sampai dengan yang Xn-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Karena, kenapa harus lebih besar dari 0? Karena kalau misalnya kita melakukan kegiatan itu kan nggak mungkin minus ya. Paling kecil 0, misalnya kita kegiatannya apa, 0. Berarti kan nggak ada kegiatan itu. Nggak mungkin kalau kegiatannya minus 1. Atau produk itu produknya minus 1, minus 2 kan nggak mungkin. Jadi, nanti ada besarannya berapa yang nilainya itu tidak negatif. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai di sini? Dasarnya dulu nih. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan, di-unmit aja langsung. Jadi, diingat-ingat ya. Ada dua fungsi tujuan. Ada dua fungsi, yaitu fungsi tujuan dan fungsi batasan. Kalau fungsi tujuan itu selalu ada kata-kata max, max Z atau min Z tergantung soalnya mau apa. Lalu ada persamaannya, di mana C itu nilainya. Misalnya apa tujuannya ingin memaksimumkan keuntungan. Berarti C-nya itu keuntungan untuk tiap-tiap kegiatan yang dilakukan. Sedangkan kalau batasan itu, keterbatasan dari sumber daya yang digunakan. Tergantung sumbernya ada berapa. Kalau ada 10, berarti ada 10 fungsi batasan. Nah, tiap-tiap kegiatan tadi memiliki kebutuhan sumber beda-beda ya. Itu dia akan menjadi koefisien di X-nya itu. Lalu ada batasan non-negatif. Nah, itu tadi supaya hasilnya nanti tidak negatif. Ada yang mau ditanyakan nggak model matematis? Harus bisa dulu nih. Karena ini dasarnya. Dasar untuk satu semester ke depan itu nanti kita akan bikin model matematis terus. Dari semua kasus. Jadi kasus, kalau ada kasus selalu langkah pertama kita buat model matematisnya dulu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau jelas tolong dikasih reaction dulu virtual. Jempol, biar saya tahu ada jelas apa enggak ini. Apa gitu? Jempol atau apa? Smile. Oke, Fikri, silakan. Tes, suaranya masuk. Iya, masuk. Izin bertanya. Tadi kan di rumus-rumus ini kayak C1, X1, dan A sebagaimana? Itu, apakah nanti penyelesaiannya itu, tabelnya itu sudah jelas ditentuin angka-angkanya? Atau mungkin kita harus ekstrak lagi? Sebenarnya ada data ini yang harus diubah ke B gitu? Atau diubah ke A tuh? Ya. Ya, kalau pada kasus nyata, enggak mungkin sudah disajikan tabel ya. Jadi kita harus memilih mana yang batasan, mana yang X, mana yang X, mana yang B, mana yang A gitu. Mana yang C, nah itu. Nanti kita belajar itu ya, gimana cara menentukannya. Kalau dalam ke realitas ya, seperti itu, enggak mungkin. Misalnya kalian di lapangan dikasih data, suruh memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu, yang jelas cuma dikasih data ya, enggak ada, enggak langsung tabel seperti itu. Oke, ada lagi? Iya, silakan, Fernando. Permisi, Bu, izin bertanya. Mengenai yang batasan ini, yang fungsi batasan itu, kan di sini simbolnya selalu kurang dari. Itu apakah dia bisa lebih dari sama dengan begitu, Bu? Oke, jawab ini pertanyaannya bagus sekali. Bagus sekali ini. Ini ya, kurang dari. Nah, ini tandanya bisa kurang dari, bisa lebih dari, dan bisa sama dengan tergantung dari kasusnya. Nah, kapan kita pakai kurang dari? Kalau misalnya, apa namanya, batasannya ini, di sini dia jumlahnya terbatas. Misalnya sumbernya apa, material, itu kan enggak mungkin lebih dari yang ada. Yang lebih, berarti di sini, untuk sumber satu ini harus kurang dari atau sama dengan jumlah material yang tersedia. Tapi kalau misalnya harus sama, harus habis semua tuh materialnya, enggak boleh kurang, enggak boleh lebih, berarti nanti tandanya sama dengan B1, jumlah yang tersedia. Kalau lebih besar itu apa ya, contohnya ya? Misal, diharuskan untuk kegiatan X1, kegiatan X1 itu harus lebih dari lima kegiatan, minimal lima kegiatan pengennya gitu ya. Atau untuk produk X1, produk X1 itu minimal lima buah, berarti di sini tandanya berubah. Jadi lebih besar atau sama dengan lima, itu untuk batasannya, gitu. Jadi batasannya bisa, tandanya bisa macam-macam. Atau bisa kurang aja, bisa pakai sama dengan, jadi tergantung kasusnya. Begitu? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nanti lebih jelasnya kita masuk ke kasus aja, studi kasus. Oke, ada lagi enggak? Enggak ya, semoga jelas ya. Harus jelas ini, kalau enggak jelas, wah bahaya ini satu semester ke belakang. Ayo, mana yang jelas, tolong dikasih jempol atau apa, biar saya tahu. Ada yang enggak jelas enggak? Oke, cuma satu orang yang jelas ini. Yang lain? Dua, tiga. Coba tiga kah? Empat, lima, enam, tujuh, lapan. Nggak ada delapan nih, sembilan. Ada yang tanya ya, silahkan. Gede dan mayana. Ijin bertanya, Bu. Ada dua pertanyaan sih. Yang pertama tentang fungsi tujuan. Kan, guys, dipilih salah satu max atau minimum dari Z. Nah, itu rumusnya tetap C1, X1 ditambah atau bakal bisa dikurang juga, Bu? Kalau minimal dikurang atau max ditambah? Nggak, selalu ditambah. Selalu ditambah. Berarti minimal sama max tetap sama? Ya, tetap ditambah. Karena kita dijumlahkan, semuanya dijumlah. Misalnya ingin meminimumkan biaya. Minimumkan biaya, berarti min Z. Untuk kegiatan X1, biayanya 5. Untuk kegiatan 2, biayanya 10, misalnya. Kan, intinya kita ingin meminimumkan jumlah total dari penjumlahan ini ya. Nah, gitu. Makanya dia selalu ditambah. Sama, memaksimumkan keuntungan. Artinya apa? Ya, kalau semuanya ini dijumlahkan, itu akan memperoleh yang paling maksimal nilainya. Makanya dia selalu ditambah untuk fungsi tujuan. Baik, Bu. Sama yang batasan yang fungsional, yang nomor 2, kalau itu B kurang dari B1, Kak Bu. Eh, iya. B2. Oke, oke, benar. B2 ya. Sini saya benerin dulu aja. Saya benerin. Biar tidak. Ini. B2. Ini X1. Biar nggak terus, salah terus. Jadi jumlah B2-nya ada berapa. Oke, makasih koreksinya. Oke, saya lanjut ya. Nanti kalau ada yang mau nanya, langsung aja raise hand. Semoga jelas lah. Harus jelas ini. Kalau nggak jelas, oh bahaya ini. Saya nggak tahu. Nanti mau harus ngulang lagi dari awal. Kita masuk ke contoh aja, biar lebih enak. Nah, cara menyelesaikannya itu. Cara, caranya, tadi kan bikin model matematis. Nah, kita kan tujuannya ingin menentukan X1-nya berapa sih? X2-nya berapa sih? Supaya misalnya Z-nya maksimal, keuntungannya maksimal. Atau biayanya minimal X1-nya berapa? X2-nya berapa? Nah, itu cara menyelesaikannya ada dua cara. Yang pertama pakai metode grafis. Lalu yang kedua pakai simplex method. Nah, untuk grafis ini dia hanya bisa dua variable. Karena hanya ada sumbu X, sumbu Y. Jadi, X1 dan X2. Tapi kalau lebih dari dua variable itu kita nggak bisa lagi pakai grafis. Jadi, pakainya simplex method. Nanti saya ajarin pakai software-nya itu lebih cepat lagi. Nah, contoh persoalannya kayak gini ya. Dibaca dulu. Dibaca baik-baik. Biar enak saya kasih kasus yang produksi aja ya. Produksi. Jadi, suatu perusahaan menghasilkan dua produk. Ada meja dan kursi yang diproses melalui dua bagian fungsi. Jadi, ada proses perakitan dan pengolesan. Pada bagian perakitan, perakitan itu tersedia 60 jam kerja. Hanya ada 60 jam kerja. Sedangkan untuk pemolesan itu 48 jam kerja yang tersedia. Tenaga kerjanya ya, yang jelas ya. Misalnya tenaga kerja dia bekerja. Dia maksimal cuma bisa bekerja 60 jam. Sedangkan untuk pemolesan itu 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja, diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi, itu 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Labanya, kalau meja itu 80 ribu, kursi itu 60 ribu. Berapakah jumlah meja dan kursi yang harus dihasilkan supaya optimal? Nah, gampangannya kita coret-coret dulu aja. Coret-coret dulu. Kasusnya saya tulis ulang ya. Sebentar, sebentar. Whiteboard-nya kelihatan enggak? Terlihat, Bu. Kelihatan, Bu. Ininya? PowerPoint-nya kelihatan enggak? PowerPoint-nya tertutup, Bu. Oh, tertutup. Yaudah, enggak apa-apa. Saya tulis ulang lagi aja. Tadi ada produk ya. Produk. Produknya ada meja. Dan ada kursi. Nah, meja ini dia mengalami dua proses ya. Dua proses. Perakitan. Dan pemolesan. Kursi juga sama. Perakitan. Dan pemolesan. Prosesnya. Nah, untuk meja. Itu mana tadi? Meja-meja empat jam perakitan. Nah, untuk membuat meja. Itu dibutuhkan waktu untuk perakitan itu empat jam. Sedangkan untuk pemolesan itu waktunya dua jam. Untuk satu meja ya. Untuk satu meja. Untuk satu meja. Jadi, semuanya dihitung untuk satu unit. Untuk satu meja. Sedangkan untuk kursi itu satu kursi, dua jam perakitan. Dua jam perakitan. Dan untuk pemolesannya empat jam. Untuk perkursinya ya. Nah, sedangkan labanya untuk menjual meja ini, labanya tadi itu Rp80.000. Dan kursinya Rp60.000. Nah, sekarang kita. Ini kasusnya. Latihan kita membuat tabelnya. Tabel. Nah, tadi tabelnya ingat ya. Tabelnya. Aduh, kok nggak bisa lurus nih saya bikinnya nih. Nggak apa ya. Oh, ada yang garis lurus ternyata. Saya bikin tabel. Aduh. Oke, sementara gini dulu. Tadi itu untuk yang kebawah itu kan sumbernya ya. Sumber. Kemudian untuk yang ke kanan itu kegiatan. Nah, kegiatannya apa aja? Kegiatannya adalah memproduksi meja dan kursi. Meja. Kemudian. Kemudian sumbernya yang terbatas apa? Sumbernya yang terbatas itu kan jam kerja perakitan dan jam kerja pemolesan. Saya tulis langsung aja ya. Kepanjangan kalau jam perakitan. Jadi, saya tulis perakitan aja. Dan pemolesan. Oke. Nah, tadi tinggal dimasukkan datanya ke sini. Untuk buat meja perakitan itu butuh berapa? Untuk bikin satu mejanya, empat. Kemudian untuk pemolesannya berapa ini? Ketutupan. Dua ya. Dua. Terus untuk bikin kursi perakitannya dua. Pemolesannya empat. Sedangkan yang tersedia, ketersediaan ya. Jadi, apa sih tadi istilahnya? Jumlah. Jumlah. Jumlah ketersediaan. Nah, perakitan tadi berapa tadi? 60. 60 ya. 60. Jumlah untuk perakitan itu yang tersedia 60 jam. Sedangkan pemolesan itu 48 jam. Tuh. Nah, ini tabelnya kayak gini. Lalu, kontribusi nilai Z-nya. Nah, kontribusi nilai Z-nya itu untuk bikin satu meja. Eh, untuk satu meja itu kan bisa memberikan keuntungan Rp80.000. Nilai Z itu tujuannya ya. Kemudian untuk kursi itu dia bisa memberikan satu laba sebesar Rp60.000. Nah, kemudian kita definisikan mejanya itu sebagai variable X1 dan kursinya itu sebagai variable X2. Nah, kalau kita modelkan ke bentuk model matematis. Yang pertama kita definisikan dulu ya, variable keputusannya apa. Variable keputusan itu X1-nya mana, X2-nya apa. Variable keputusan itu menentukan X1-nya apa, X2-nya apa. Kan kita ingin menentukan jumlah mejanya berapa. Jadi, X1 itu adalah jumlah meja yang harus diproduksi, dibuat misalnya. Sedangkan X2 itu jumlah kursi yang harus dibuat. Itu variable keputusan. Namanya aja variable ya, berarti X1, X2, dan seterusnya. X1 meja, X2 kursi. Lalu, kita bikin model matematis. Tadi ada dua fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan, tadi disoal dia ingin memaksimumkan atau meminimumkan. Karena laba, nggak mungkin laba itu meminimumkan. Jadi, fungsi tujuannya adalah max. Max, Z sama dengan apa. Apanya itu diisi yang mana? Ya, ini ya. Nah, ini. Untuk satu meja, itu kan labanya Rp80.000. Kemudian ditambah untuk satu kursi, itu labanya Rp60.000. Jadi, selalu ditambah ya. Nah, karena kan tadi pengen berapa sih nilainya nanti X1 dan X2-nya supaya ininya yang paling optimal gitu. Kemudian, yang kedua adalah fungsi batasan. Fungsi batasan. Nah, kita lihat ya. Ini sumber pertama. Ini sumber kedua. Nah, untuk sumber yang pertama, untuk yang perakitan. Untuk membuat meja, itu kan butuh waktunya empat. Kemudian, untuk membuat kursi, itu waktunya butuhnya dua. Nah, ini kan di jumlah, waktunya di jumlah berapa yang harus dihasilkan, eh, berapa yang harus dibuat untuk meja dan kursi, supaya waktu untuk perakitan itu dia memenuhi. Nah, ini mau, kan tadi yang tersedia 60 jam ya, jadi kan nggak mungkin lebih dari. Jadi, bisa kurang dari atau sama dengan dari 60 jam dari waktunya. Itu bisa kurang, bisa sama. Kemudian, batasan yang kedua adalah untuk waktu pemolesan. Untuk waktu pemolesan itu kan dua, untuk mejanya, kemudian untuk kursinya empat. Dimana waktu yang tersedia untuk pemolesan empat, lapan. Sehingga kalau semuanya di jumlah, untuk bikin meja dan untuk bikin kursi ini, harus berapa sih yang dibuat, gitu ya. Ya, nanti X1-nya berapa, X2-nya berapa, sehingga kalau di jumlah itu nilainya kurang atau sama dengan 48. Kemudian ada juga yang non-negativity constraint ya, karena kan nggak mungkin meja itu dan kursi itu negatif. Jadi, di sini ditulis X1 dan X2 lebih besar dari 0. Nah, ini model matematisnya. Harus bisa bikin model matematisnya dulu. Kalau sudah, nanti kita baru menentukan berapa sih X1-nya, berapa X2-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Nggak ada ya. Mau dicatat dulu atau saya next? Gimana? Mau dicatat dulu apa saya lanjut lagi? Oke, bicatat dulu aja. Kasih waktu 2 menit ya. Silahkan. Terima kasih. Samaah. Jadi, saya akan menemukan di sini. Terima kasih. Jangan. Samaah. wanita-samaah. Saya akan menemukan djahat. Uitemah. Saya 25ム� Holders. sudah, tapi ayah tanya. Se велamar itu. solving dulu. Terima kasih. 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 Tadi, terima kasih. 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 Oh, ini yang meja tadi. Oke, ini ada latihannya, kayak tadi. Ini sudah ada tabelnya, jadi enak aja. Ya, berarti untuk fungsi batasannya ini sebagai X1, ini sebagai X2 ya. Eh, dibaca dulu aja lah, dibaca dulu, dibaca dulu. Silahkan dibaca dulu. Oke, jadi Ready Mix Co Corporation mempunyai sebuah pabrik kecil yang menghasilkan dua jenis cat. Ada cat untuk eksterior dan interior, di mana bahan baku itu adalah bahan baku A dan bahan baku B, yang masing-masing tersedia maksimum 6 ton dan 8 ton perharinya, ketersediaannya, untuk memproduksi cat itu. Nah, kebutuhannya sudah dibikin tabel ya, jadi ini enak aja, sudah dibikin tabel. Nah, harganya itu masing-masing Rp3.000 dan Rp2.000. Saya tambahin di sini aja, berarti untuk nilai Z-nya itu Rp3.000 dan Rp2.000 untuk harganya. Nah, kemudian, nah langkah pertama, jadi langkah pertama itu kita menentukan variabel keputusan. Variabel keputusannya apa nih? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, ah ya, Fikri bentar, saya mau ambil ballpen dulu untuk tambahan nilai. Oke, Fikri silahkan, variabel keputusannya apa? Fikri, Fikri, ya, nilainnya berapa? 0.74 Hah? 0.74? Ya. Saya kasih plus 5 ya. Silahkan, variabel keputusannya apa? Izin, Pak, jawab, untuk X1 itu berarti jumlah cat eksterior yang harus dibuat atau dijual. Karena, lalu ada X2 itu buat jumlah cat interior yang harus dijual atau dibuat. Oke, bener ya. Jadi yang ingin ditentukan itu kan ini jelas. Berapa masing-masing cat yang harus diproduksi untuk perusahaan untuk memaksimumkan pendapatan kotor? Berarti kan X1-nya adalah jumlah cat eksterior yang harus diproduksi dan X2 jumlah cat interiornya. Oh iya, izin masuk lagi sedikit. Ya, silahkan. Itu untuk di harga eksterior dan interiornya itu ketuker. Soalnya saya lihat lagi tulisan di bawah itu interior dulu. Oh, sorry, sorry. Betul, betul, betul. Saya juga nggak baca. Terima kasih ya. Interiornya 3.000, eksteriornya 2.000. Oke, variable keputusannya berarti berapa sih X1 dan X2-nya? Interiornya berapa, eksteriornya berapa? Nah, sekarang fungsi tujuannya. Siapa nih yang mau jawab nih? Ibnu, oke silahkan. Fungsi tujuannya apa nih? NIM-nya berapa? 76, Bu. 76, oke. Silahkan. Max Z sama dengan 3.000 X1 plus 2.000 X2. Benar. Nggak kebalik, kah? Eh, iya kebalik, Bu. 2.000 X1 plus 2.000 X2. Oke, maksimum kan. 2.000 X1, 3.000 X2. Ya, karena eksterior itu keuntungannya 2.000 dan interior itu keuntungannya 3.000. Terus karena laba nggak mungkin meminimumkan ya, walaupun di sini nggak ada tulisannya. Jelas kalau misalnya harga itu kita ingin memaksimumkan pendapatan ya. Oke, fungsi tujuannya itu. Sekarang batasannya, fungsi batasan. Siapa yang mau jawab? Aduh, siapa ini? Salah satu nih. Ibnu sudah. Fernando deh, Fernando. Name-nya berapa? Plus 5 ya, Fernando. Berapa? 75, Bu. 075. 075, oke. Silahkan. Fungsi batasannya untuk bahan A itu berarti X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 6. Terus bahan B itu 2X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 8. Benar ya. Nggak usah saya jelasin lagi ya, kenapa harus kurang dari, kenapa di sini 1, di sini 2, di sini 2, ini 1. Kenapa harus di jumlah. Terus ada satu batasan lagi ya, batasan yang non-negativity, di mana X1 dan X2-nya harus lebih besar dari 0. Oke. Nah ini modelnya kayak gini. Oke. Soal lagi nih. Sorry, sorry. Nah ini lebih panjang lagi nih. Perusahaan makanan Royal merencanakan untuk membuat 2 jenis makanan, yaitu Royal B dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Terus Royal B itu paling sedikit diproduksi 2 unit, dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Taba berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dan protein dari setiap jenis makanan. Jadi harus ada, untuk Royal B itu vitaminnya harus ada 2, proteinnya 2. Sedangkan Royal Jelly itu vitaminnya 1, proteinnya 3. untuk memproduksi biaya per unitnya, untuk Royal B itu 10 dan Royal Jelly itu 8. Sedangkan kebutuhan minimum, itu kalau vitamin itu harus minimal 8, dan untuk protein itu minimal 12. Jadi bagaimana kah menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi? Jadi berapa, ya kalian lah ini yang nentuin. Ayo, yang pertama adalah kita tentukan disini dulu nulisnya. Saya nulis disini kelihatan nggak? Halo? Kelihatan Bu. Oke, sekarang tentukan dulu variable keputusannya. Ayo, siapa yang mau jawab? Variable keputusan dari kasus ini. I gede, Darmayana. Oke, silahkan. Darmayana. NIM-nya 51. Oke, silahkan. Dijawab. Untuk X1, jumlah Royal B yang harus dibuat. Eh, salah. Ya. Untuk X2-nya jumlah, berapa jumlah Royal Jelly yang harus dibuat. Oke, jadi yang mau diputuskan itu kan kita menentukan jumlah Royal B-nya berapa. Dan jumlah Royal Jelly-nya berapa. Ini X1-nya, ini X2-nya. Oke, sekarang fungsi tujuan. Siapa yang mau jawab nih fungsi tujuan? Ayo, raise hand. Tujuannya mau ngapain nih? Oke, Ananda Putra. NIM-nya berapa ini? 0,60, Bu. Oh. Ya, silahkan. Max J sama dengan... Sama dengan... Sama dengan... Sama dengan 10 X1. Ditambah... Ditambah... 8 X2, Bu. Maksimum atau minimum? Eh, oh iya. Minimum, Bu. Minimum, ya. Karena biaya meminimumkan biaya produksi. Berarti fungsi tujuannya... Min... Min... Z. Z sama dengan... Untuk Royal B itu kan biayanya 10 ya. 10 X1. 10 X1. Kemudian untuk Royal Jelly biayanya... 8. 8 X2. Oke, kita ingin meminimumkan biaya berapa sih X1-nya dan berapakah X2-nya. Kalau dijumlahkan, itu dia yang paling minimum nanti biayanya. Oke, fungsi tujuan. Sekarang fungsi batasan. Siapa yang mau jawab? Fungsi batasan. Yaud, batasan. Abdillah, Abdillah dulu. Silahkan. Nimnya berapa? 0,68, Bu. Bentar. Plus 5 ya. Ya, silahkan. Batasannya apa? Untuk yang vitamin. Untuk yang vitamin? 2 X1. Ditambah X2. Lebih dari sama dengan 8. Oke, benar. Terus? Untuk yang protein. 2 X1. Tambah 3 X2. Lebih dari sama dengan 12. Terus? Udah? Untuk X1 sama X2-nya lebih dari 0. Ya, itu yang non-negativity ya. Oke, benar. Di sini ya, batasannya. Kenapa dia lebih dari, harus lebih dari 8? Karena di sini kan kebutuhannya minimum. Jadi, minimal nilainya 8. Harus, berarti harus lebih. Ya, harus lebih. Jumlahnya ini jumlah Royal B dan Royal Gelian diproduksi. Itu kandungan vitaminnya harus lebih dari 8. Sedangkan untuk yang protein itu harus lebih dari 12. Nah, di sini ada pernyataan Royal B paling sedikit diproduksi 2 unit. Royal B itu apa? X1 ya. X1 paling sedikit diproduksi 2 unit. Berarti dia harus lebih besar atau sama dengan 2. Karena paling sedikit 2 unit. Dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Royal Jelly itu X2. Berarti paling sedikit 1 unit. Berarti dia X2-nya harus lebih besar atau sama dengan 1. Paling sedikit produksi 1 unit. Berarti 1 masuk ya. 1 masuk. Minimal 1. Nah, ini berarti batasan tambahan. Masuk ke fungsi batasan juga. Jadi, batasannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nanti dilihat soalnya selain yang ditabel ini. Dilihat soalnya ada apa lagi yang diinginkan. Batasannya apa lagi. Nah, batasannya ternyata ini Royal B-nya harus minimal 2. Dan Royal Jelly itu harus minimal 1 yang diproduksi. Maka kita tambahkan 2 batasan lagi. Batasan baru yaitu yang X1 lebih besar dari 2. Dan X2 lebih besar dari 1. Oke, gitu ya. Ini saya sampai jam berapa ya? Berapa menit lagi ya? Sampai jam 9. 40 menit lagi ya. Sekitar 35 menit ya. Ya, 15 menit lagi lah. Oke, ini ya. Pengembangan soalnya. Tapi kalau nggak ada tulisan ini, nggak ada. Ini nggak ada nih. Yang ini nggak ada. Ini nggak ada. Paling sedikit berapa. Paling sedikit nggak ada. Berarti yang bener yang nggak usah pakai tambahan ini. Gitu. Oke. Oke. Sekarang saya lanjut. Nah, ini. Masuk ke penyelesaiannya. Gimana sih cara cari X1 dan X2-nya? Oh, ya. Ini nggak cuma 2 aja ya. Bisa jadi kasusnya 3, X3, X4, X5, dan seterusnya. Jadi nggak cuma 2 aja nanti di kasus nyata. Tapi kita yang sekarang belajar yang 2 dulu. Karena kita mau belajar cara penyelesaian menggunakan grafik. Kalau grafik hanya bisa 2. Oke, sekarang yang ini ya. Ini soal yang meja kursi tadi. Gimana sih cara menentukannya? X1-nya berapa? X2-nya berapa? Jadi langkah pertama kita buat grafiknya dulu. Untuk grafik batasan. Batasan yang pertama. Tadi ingat ya. 4 X1 ditambah 2 X2 kurang dari 60. Cara gambar garisnya gimana? Ingat nggak? Cara gambar garis ini gimana? Nah, kita misalkan salah satunya dengan 0 ya. Misal kalau X1-nya 0. Saya cari-cari sini deh. Yang lupa. 4 X1 plus 2 X2. Kita sama dengankan 60 dulu. Untuk menentukan titiknya di sini berapa? Misal kita misalkan X1-nya 0. Kalau X1-nya 0 berarti kan 0 ditambah 2 X2 sama dengan 60. Berarti X2-nya sama dengan 30. Nah, titiknya berarti 0,30. X1-nya 0. X2-nya 30 ada di sini. Semoga masih ingat ya pelajarannya cara bikin grafik. Nah, titik kedua ini berapa? Itu kita misalkan X2-nya dengan 0. Sehingga 4 X1 ditambah 0 sama dengan 60. X1-nya sama dengan 15. Berarti titiknya X1-nya 15 dan X2-nya 0. Jadi harus dimisalkan sama dengan 0 aja salah satunya biar enak. Lalu kita tarik garis. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ini baru yang batasan pertama. Nah, karena dia di sini kurang dari. Ini kan kurang dari nih. Maka daerahnya, daerah yang memenuhi tanda kurang dari itu yang di bawah ini. Yang di bawah garis. Kalau lebih dari, ya di sebelah sana. Kalau sama dengan di sepanjang garis ini. Gitu. Karena ini kurang dari berarti daerahnya itu yang di sini. Di bawah garis ini. Nah, kenapa enggak sampai sini? Sebelah sini enggak. Bawah sini enggak. Kenapa batasannya cuma yang di sini aja. Yang kuadran 1 aja. Karena tadi X1-nya kan 0 ya. X1 dan X2 harus lebih besar atau sama dengan 0. Enggak boleh negatif. Kalau di sini kan berarti negatif. Di sini negatif. Nah, makanya batasannya hanya yang ada di sini aja. Gitu. Nah, ini batasan yang pertama. Lalu batasan yang kedua. Sama ya cara gambarnya. Nah, kita misalkan salah satunya. Misalnya kalau X1-nya 0. Maka X2-nya 12. Mana titiknya 12 ini? Sebentar, sebentar. Nih. Ini. Kemudian kalau X2-nya 0. X1-nya 24 di sini. Karena kurang dari, maka yang diarsir yang bawah garis ini. Semuanya diarsir. Nah, sekarang mana daerahnya yang memenuhi dua batasan ini? Yang saling, saling apa ya? Saling bertumpuk atau saling beririsan. Lihat ya. Ini kuning, ini biru. Nah, yang kena daerah yang kena dua-duanya kuning dan biru yang mana? Yang ini ya. Nah, yang hijau ini. Yang hijau ini. Nah, ini berarti daerah hasilnya. Daerah hasil dari persamaan, batasan ini. Daerah hasilnya ini. Atau disebut dengan visible region. Nah, sekarang kita ingin menentukan berapa X1 dan X2-nya yang maksimal, sehingga labanya maksimal. Nah, kita harus tentukan semua titiknya ini. Nilainya berapa saja. Kalau di sini kan, ini ya, titiknya berarti 1, 2, 3, titik-titik di daerah visible ini. Nah, titik yang, kalau yang ini titiknya 0,0, berarti kan labanya jadi berapa? 8000, X1-nya 0, X2-nya 0. Otomatis labanya 0. Sekarang kita masukkan yang titik A. Titik A ya. Titik A itu kan X1-nya 0, 0,12. Berarti X1-nya 0, X2-nya 12. Kita masukkan ke laba ini. Berarti nilainya labanya 72.000. Kemudian titik B. Titik B ini, X1-nya 12, X2-nya 6. Masukkan saja ke fungsi tujuannya. 80.000, X1-nya 12, ditambah 60.000, X2-nya 6. Jadi labanya 1.320.000. Lalu titik yang ketiga, yang C, itu 15,0. Artinya X1-nya 15 dan X2-nya 0. Maka labanya, masukkan saja ke sini, hasilnya 120. Kemudian ingat lagi tadi, ingin memaksimumkan atau ingin meminimumkan? Karena ingin memaksimumkan, maka kita cari yang paling besar. Yang paling besar mana labanya? 0, 72.000, 1.320.000, atau 120.000. Yang ini ya, yang ini yang paling besar. Berarti keputusannya, X1-nya 12, dan X2-nya 6. Atau jumlah mejanya yang diproduksi itu 12 buah unit, dan untuk kursinya, itu 6 unit. Dimana dengan memproduksi sejumlah ini, laba yang diperoleh itu bisa mencapai, eh, ini 1 juta, ini berapa? 1 juta apa? 132.000 ya? Saya salah hitung ya, Jani. Iya. Oke. Ini berarti saya salah ketulis. Mana? Ini? Mana-mana, Pak? Ini berapa? Ini berapa jawabannya? Oh, iya, oke. Terus yang ini? 1.200.000 ya? Oke. Ya. Oke, kasih ya. Nah, ini ya. Jadi, labanya yang paling besar adalah yang di titik B. Jadi, keputusannya, karena tadi ingin memaksimumkan, jadi kita cari laba yang paling maksimum. Nah, sekarang saya mau nanya nih, ini dapet dari mana? 12,6 ini titiknya. Dari mana? Bisa dari sini ya, kalau kita pakai buku kotak-kotak, itu kan kelihatan titiknya, titik temunya antara persamaan 1 dan persamaan 2 ini, berapa sih titiknya? 12,6. Tapi kalau misalnya nggak pakai buku yang garis-garis itu, kotak-kotak kita harus mencari titik temunya ini berapa, caranya pakai apa. Ingat ya, ada eliminasi substitusi. Saya review lagi aja. Ini yang pertama. Ini yang batasan kedua. Kan kita ingin mencari titik temunya. Nah, ini kita bikin, pakai metode eliminasi aja biar gampang. Misal yang mau dihilangkan yang X2 dulu. X2 berarti supaya jadi 4, dikalikan 2. Ini kali 1. Jadi, ini 8X1, ditambah 4X2, sama dengan 120. Yang bawah tetap. Tinggal dikurangi. Berarti 6X1, ini habis. ini berapa? 72 ya. Sehingga X1-nya sama dengan 12. X1-nya udah tahu, 12. Tinggal masukkan aja ke salah satu persamaannya. Misalnya persamaan pertama ini. 4 tambah 2 kali X2, sama dengan 60. 48 tambah 2 kali X2, sama dengan 60. Jadi, 2X2 sama dengan 12. Jadi, X2 sama dengan 6. Nah, dapat ya titiknya berarti, X1-nya 12, dan X2-nya 6. Titik temunya. Kenapa dicari titik temunya? Karena ini, kayak itu tadi, apa, pertemuan antara 2 garis titik di sini. Nah, itu ya. Jadi, cara menyelesaikan, eh, kok hilang. Nah, cara menyelesaikan, tadi, linear programming dengan cara grafik, caranya kayak gini. kita coba satu-satu titik-titiknya. Itu berapa, lalu kita cari yang paling optimal berapa. Tapi, kalau kita ingin fungsi tujuannya adalah meminimumkan, berarti kita cari yang paling minimum, gitu, yang paling kecil. Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini. Sini. Ada nggak? Silahkan, kalau mau dicatat, atau mau di print screen. Ini ada yang merecord nggak? Saya nggak tahu. Oh, nggak ada ya? Ini materinya nggak akan diulang di YouTube nggak, Bu? Di upload video gitu, Bu. Saya belum sempat bikin, ini, videonya. Kalian aja lah yang rekam, nanti di upload di YouTube, gitu. Ini materi yang tidak upload di MOLS, nggak, Bu? PPT. Iya, saya upload di MOLS. Tapi, cuma PowerPoint-nya aja. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas ya? Semoga jelas deh. Bentar, saya lihat dulu materinya. Ya, masih banyak. Sampai di sini dulu aja. Nanti lanjut lagi minggu depan. Semoga nggak lupa ya. Nah, ini. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Usahakan kalau kuliahnya pakai laptop ya. Tapi kalau terpaksanya pakai HP, di landscape aja HP-nya, biar kelihatan PowerPoint-nya. Pokoknya saya takut tulisannya terlalu kecil. Kalau pakai laptop enak aja, ketulisannya gede. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Nggak ada, semoga nggak ada. Jelas nggak? Jelas nggak ini? Semoga jelas lah ya. Karena susah juga kalau online ini, coret-coretnya ini. Kalau offline kan bisa dipapan tulis sama PowerPoint-nya di LCD gitu. Oke, semoga jelas. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Silahkan dipelajari lagi. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan nanti minggu depan ya. Oke, saya akhiri cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tetap dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Kedepan kameranya tolong di-onkan ya. Mau saya absen. Biar saya tahu juga yang mana wajah-wajahnya. Oke, saya end ya. Thank you, Ibu.